Pasar Impres yang sudah berdiri dua blok di peruntukan pedagang kebutuhan pokok akan dilakukan pembangunan tambahan ketiga. Dana sebesar 2,7 miliar dikelontarkan pemerintah Muarenim untuk menambah bangunan pasar agar menjadi pasar yang nyaman bagi masyarakat serasan sekundang. Pemerintah kebupaten Muarenim sebelumnya telah merelokasi pembangunan pasar Impres yang berada di lahan ekskolah dengan dilakukan tukar guling. Pasar Impres yang awal dibangun menjadi dua blok akan dikhususkan untuk pedagang yang terdahulu berjualan di pasar lama. Blok pasar Impres ini tempat berjualan para pedagang kebutuhan pokok, perlengkapan dapur, sayuran, ikan, daging, dan kebutuhan lainnya. Pedagang akan ditempatkan dengan kios petak di pasar tersebut agar bisa ditata rapi. Kasman, anggota DPRD Muarenim menyatakan kalau PMCAP Muarenim telah menganggarkan dana sebesar 2,7 miliar, guna pembangunan tahap ketiga dari pasar Impres yang sebelumnya sudah dua blok pasar sudah diselesaikan dan satu yang sudah dioperasikan. Dana 2,7 miliar ini diperuntukkan pembangunan loss tambahan yang akan menghubungkan antara kedua blok untuk penambahan loss atau kios bagi pedagang dan juga memberikan fasilitas bagi pembeli agar lebih nyaman saat berbelanja. Sementara ini hanya satu bangunan dari pasar Impres yang baru dioperasikan, untuk blok kedua akan dioperasikan di akhir tahun 2023, mendatang atau setelah penyelesaian pembangunan tahap ketiga. Untuk kenyamanan pembeli akan dibangun sejumlah fasilitas seperti lahan parkir dan toilet umum. Selain itu, sejumlah bangunan dan kios liar akan dibongkar supaya tidak ada lapak ilegal di kawasan pasar Impres untuk membangun ketertiban dan kenyamanan pasar bagi pengunjung. Umar Diansyah, Paul TV